Halo semuanya, kembali lagi di acara Sagara X Leaders Kali ini kita akan ngobrol bareng sama CEO Accelerant Sebuah salah satu fintech di Indonesia Yang sedang booming juga di Indonesia Dan lagi banyak yang memperhatikan bahwa Accelerant ini salah satu fintech yang mendukung peer-to-peer lending di Indonesia Nah untuk kali ini kita akan membahas mengenai fintech as a catalyst for growth for digital microbusiness in Indonesia Jadi kita akan bahas mengenai fintech sebagai catalyst untuk perkembangan digital UMKM di Indonesia Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan undang Mas Ivan selaku CEO dari Accelerant di Indonesia Oke Oke Oke, kita sambil menunggu Mas Ivan untuk join bareng kita Sebentar ya Oke Oke Oh, menambah Nah, oke Halo Mas Ivan Halo, halo, halo Mbak Muti ya Mbak Mutiara ya Iya, betul Mas Thank you Thank you Thank you juga Mas udah menghadir di acara live Instagram kita nih, Sagara X Leaders Jadi sebelumnya memang acara Sagara X Leaders ini kita mengundang beberapa C-level dari beberapa startup dan fintech company yang ada di Indonesia Jadi, terima kasih banget mas Terima kasih banget mas Ivan udah bisa sempetin waktunya untuk live Instagram bareng kita Ya, thank you, thank you juga udah diundang Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang menengahin Iya, insya Allah mudah-mudahan Mas Ivan, alhamdulillah sehat ya mas Sehat-sehat dong Oh, alhamdulillah Oke Ini berarti lagi WFA ya mas? WFA ini di rumah kan Oh, oke Di aceran gimana? Akseran jadi sekarang kita full WFA Kadang-kadang kita masuk Jadi, nggak wajib masuk Tapi kalau mau masuk bisa Karena kita ada aja karyawan yang Tim kita yang Sekali mau datang ke kantor Kangen sama kantor Atau ada meeting Atau harus meeting ketemuan Dan bisa ke kantor Oh, berarti tetap remote gitu ya mas ya? Tetap remote I think even nanti setelah pandemi misalnya saipun Kayaknya kita akan terus WFA aja Mau dari kantor, silahkan ke kantor Yang mau dari rumah, silahkan dari rumah Oh, oke Tapi emang iya sih mas Biasanya kalau misalkan udah terlanjur Sering WFA kayak gini Biasanya mungkin nanti akan kelanjutan ke depannya ya Betul, betul Sagara gimana? Sagara juga disini kita Kadang WFH, kadang WFO juga Kita remote juga sih mas sama Nah, kebetulan hari ini aku Lagi di kantor juga sih Lagi ke kantor juga Oke Mas, sebelumnya mungkin kita Kenalan dulu kali ya Aku disini selaku digital marketing Dari Sagara Asia Teknologi Ini Sagara Teknologi ini Punyanya Mas Adi Adi Aryansyah Lulusan dari Harvard Business School Nah, kita itu Sagara Teknologi ini bergerak di bidang software development Jadi kita itu lebih ke website developer Terus juga mobile apps development Sampai kita juga ada fintech solutions-nya Nah, mungkin dari Mas Ivan juga yang aku lihat nih Sebelumnya memang ada Ini ya Mas Background dari Financial ini ya Banking Lawyer juga ya Dari Alan & Ophrey ya Betul, betul Betul Jadi dulu Sebelum bikin Akseran ya Akseran ini kan marketplace lending platform Kita Fair-to-peer lending Tapi yang khusus bisnis Jadi kita Antara Crowdlanders Seperti itu Yang retail maupun yang institutional Dengan UKM-UKM Typically yang usahanya kelas menengah Untuk bisa dapetin Working capital Atau modal kerjaan Nah, sebelum bikin ini Sebelumnya saya Transactional Banking Lawyer Dulu Terus tahun 2009 Jadi lawyer Sampai 2017 Oh, sampai 2017 Oh, oke Berarti Akseran ini Udah mulai berdiri Dari tahun berapa tuh, Mas? 2017 Jadi kita mulai launching Market lending platform Kita itu di Oktober 2017 Kira-kira kita udah 3,5 tahun Oh, udah 3,5 tahun ya Oh, oke Dan yang aku lihat juga Sebenarnya Akseran ini Walaupun baru dari 2017 Ternyata udah mulai Apa ya Namanya nge-branding juga ya Mas Yang aku lihat juga Dari industri fintech sendiri Gitu Akseleran sebelumnya Waktu itu Udah masuk ke Aftek belum Mas? Asosiasi fintech Indonesia Atau? Udah Kita dari awal berdiri Langsung jadi anggota Aftek ya Langsung jadi anggota Aftek Terus karena kita juga Marketplace dan platform Kan di bawah Fintech lending ya Itu ada asosiasi sendiri Namanya Aftek Bukan Aftek Jadi kita Kita anggota Kita anggotanya Aftek Sama kita anggota juga dari Aftek Aftek itu asosiasi fintech lending Yang lebih terspesialisasi di fintech lendingnya Oh jadi memang Oh oke oke Dulu sebelum Ngedirin akseleran tuh Ada cerita apa tuh Mas? Di balik itu Ya jadi kan saya kan jadi Transactional banking lawyer ya Saya bantuin Either bank-bank besar Atau lokal Kalau bank lokal tuh Kayak bank mandiri BCA BNI BNI Atau yang luar negeri Bagiin Goldman Sachs Atau bank New York Mellon Dan lain-lain Untuk ngasih pendanaan Ke big corporates Atau saya bantuin corporatesnya Tapi untuk ngurusin Oh big corporates Nah ini bikin saya tertarik Sama dunia finance Tahun 2013 Saya kuliah S2 Di Queen Mary London Nah itu kemudian Saya nulis disertasi Tentang crowdfunding Nah dari situ Waktu itu belum ada tuh Platform crowdfunding di Indonesia Yang udah besar Yang ada tuh Wujudkan By the way sekarang udah gak ada ya Wujudkan Kayaknya kita bisa Just started small Back then Fair to the landing Ada sama sekali Nah waktu itu kita pikir Rasanya konsep crowdfunding ini Menarik untuk dibawa ke Indonesia Karena sebenernya Crowdfunding Indonesia tuh banyak Tapi Crowdfunding namanya ya Itu kan Contoh Arisan Arisan tuh ya crowdfunding Atau misalnya Kalau di Indonesia Bikin rumah ibadah Itu kan sering ya Ada donasinya nih Bikin rumah ibadah Barat-barat itu crowdfunding Atau bahkan dari masih SD Mungkin Dulu aku bisa SD Kalau misalnya Temen saya ada yang Tertimpa musibah Entah misalnya Orang tuanya meninggal Atau yang semacamnya Itu biasanya itu Dari guru-guru Ayo kita kumpulin Uang Buat Bantu keluarganya Yang tertimpa musibah ini Itu juga crowdfunding Dari situ S2 Bikin serta-serta crowdfunding Waktu mikir Ini kalau misalnya Dibawa ke Indonesia Kalau misalnya I think it will have Certain Values Untuk bisa Ngebantu KM Oh iya Tapi kenapa tuh mas Bisa Berfikiran bahwa Ini akseloran Harus ngebantu KM nih Kenapa gak B2B aja gitu Kenapa harus BKM BKM ini Ini ada hubungannya juga Dengan Product market feednya Kalau kita Baterai yang besar Yang besar udah Dapat akses Pendanaan dari bank Dia gak perlu Marketplace lending platform Dia udah bankable Kalau masalah Bankable Nah tapi BKM ini Atau yang menengah Kita pasaran ini Sebenarnya Usaha menengah Usaha menengah kita tuh Yang revenue-nya sekitar 1M sebulan Jadi gak kecil-kecil Nah tapi ada Ada usaha menengah Yang kami sebut sebagai Missing middle Si missing middle Segment ini Usaha menengah ini Dia udah bisa Punya Revenue yang cukup Cash flow yang oke ya Tapi dia gak punya Fixed asset Gak punya tangan Dan bangunan Untuk dijadikan Jaminan Untuk dapetin Pinjaman tambahan Padahal dia Butuh working capital Dia butuh working capital Untuk Mengerjain Lebih banyak Pekerjaan Nah ini Number one reason Kenapa ada funding gap Di alami Kami Adalah Karena setiap kali Mereka mau minjem uang Mau dapetin pendanaan Mereka selalu diminta Harus kasih Fixed asset Sebagai jaminannya Which is wajar Kalau perbankan Minta itu Karena perbankan Uangnya memang Dia punya tanggung jawab Atas uang masyarakat Yang dia impun Iya kan Nah kalau Platform beda Konsepnya Konsepnya tuh Bukan lagi Platform menghubungkan dana Tapi kami menghubungkan Secara langsung Dan Untuk Men-tackle Pandu yang tadi Yang issue-nya adalah Lack of First access Kita fokusnya Cash flow Based lending Jadi Pinjam Peminjam Yang basisnya tuh Cash flow Dari si Debitur Atau si Perima pinjaman Nah ini makanya Kita produk nomor Satunya tuh Bentuknya Invoice Atau Pre-invoice On anything Nanti kita Bisa Lebih lanjut Tentang itu Cuman itu Dasarnya kenapa Kita mau masuk Kesini Karena Balik lagi Produk market Kalau yang udah Gede Ya mereka udah Dari bank Yang butuh Dibantu Itu yang belum Dapat akses Dari nana Nah itu ada Dari nanya Di UKM Oh oke oke Berarti memang Salah satu Permasalahannya Itu emang Di Memang si UKM-UKM ini Memang membutuhkan Dana-dana Untuk Ngembangin Bisnisnya mereka Gitu ya mas ya Jadi disini Akseleran mencoba Membantu mereka Untuk Memberi pinjaman Dan juga ada Beri pinjaman juga ya mas ya Betul Betul Jadi Untuk ngasih contoh Contoh realnya Contoh realnya Ini ada contohnya Kontraktor Kita banyak Kontraktornya Subkontraktornya PLN Contohnya Ada subkontraktornya PLN Dia Basuh Bikin Masang kabel Masang kabel Ini udah lama nih Jadi vendornya Subkontraktornya PLN Udah lama Tapi dia Cuma bisa Ngambil kerjaan Itu-itu aja Nggak bisa nambah Karena kalau dia mau nambah Kan cuma dikasih DP aja nih Kalau ngerjain kerjaan Itu dapetnya DP aja gitu Nanti kalau ada Kelar Baru bisa Invoicing Baru ada pembayaran Atau ada stagingnya Ada stagingnya Nah dia nggak cukup Uang yang bisa Ngerjain proyek selanjutnya Sehingga Pertumbuhannya Ya pelan Pertumbuhnya pelan-pelan Nggak bisa Nggak bisa lebih cepat Nah Kita Kedanaan nih Modalnya Invoicenya dia Kan dia udah Ngerjain satu proyek Sudah ngerjain satu proyek Dibayarin Masih 2-3 bulan lagi Dia ngajukan Invoic financing Kita bayarin Kita kasih nih Misalnya 80% Dari nilai invoice-nya Nah itu uang tadi Digunain sebagai modal kerja Oleh si kontraktor tadi Untuk ngambil pekerjaan lain Oke Nah siapa yang ngasih pendanaannya Yang ngasih pendanaannya Lewat crowdfunding Bisa retail Retail tuh bisa siapa aja Bisa saya Bisa kamu Bisa Setiap orang Mulai dari 100 ribu rupiah Udah bisa ngasih pendanaan juga Oke Kita juga ada partner-partner Yang institusi ya Kita kerjasama Sama berapa bank Ada bank BCA Ada bank Mandiri Bank Jago Bank Jetra Sama ada Bank Jetra Nah ini Ini skemanya Kami mempertemukan Sebuah kami tadi Dengan Crowdlenders Seperti itu Oke Oke Berarti disini Poinnya adalah Akseleran itu Berbeda Pinjamannya dengan Pinjaman dari bank Gitu lah ya mas ya Iya Iya Oke Untuk saat ini Kira-kira udah ada Berapa tuh mas Pelaku UKM Yang udah Membutuhkan pinjaman Dari Akseleran Total Dari Sekitar 2.500 Lebih ya Oh 2.500 Lebih Usaha Ini kebanyakan Yang 4 menengah Kita 3,5 tahun Burekrasi Total yang udah kita Salurkan tuh 2 triliun lebih Sekarang Perbulannya Penyaluran kita Sekitar 120 miliar Rupiah Perbulan Nah ini Dana yang dimana Dananya kita Disupport oleh Lebih dari 140 ribu Pemberi pinjaman Itu yang retail Dan Oleh sekitar 15 Pemberi pinjaman Institusi Nah itu Nah itu Oke Oke Keren sih Mas Udah Udah Banyak juga Mas Tapi untuk Kayak gini Berarti Udah Disupport juga Sama OJK Mas Nah Iya OJK Bagusnya Dari Awal Berkembangnya Industri Fintech Landing Di Indonesia Tahun 2016 Itu OJK Di bulan Desember Langsung Keluarin POJK 2017 Oke Itu Ngatur tentang Fintech Landing Ini beda Dengan Misalnya Di China Dulu itu Dibebaskan Dibebaskan Akhirnya Terlalu Bebas Baru Belakangan Diatur Terlalu Ketat Sekarang Pengaturannya Sehingga Banyaknya Akhirnya Tutup Di sana Nah Kalau di kita Bagusnya OJK Dari awal Di atur Secara Proporsional Oke 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 Berarti Seenggaknya OJK Juga Udah Apa Namanya Membantu Dari Sisi Apa Ya Regulasi Dari Eksternalnya Untuk Akseleran Itu Bukan Hanya Buat Kami Tapi Itu Juga Terutama Untuk Menjaga Kepentingan Konsumen Kelindungan Konsumen Baik Pemberi Pinjaman Maupun Penerima Pinjaman Oke Berarti Kalau Dari Akseleran Sendiri Mas Ada Gak Hal-hal Yang Bikin Ada Kendala Untuk Memberi Pinjaman Ataupun Meminta Pinjaman Dari Akseleran Kendala Kayak apa Misalkan Ada Beberapa Pelaku UKM Ternyata Ada Kedala Misalkan Bayarnya Gak Bisa Gitu Atau Gimana Kalau Dalam Industri Pinjaman Pinjam Rending Pasti Gagal Bayar Pasti Ada Itu Memang Salah satu Rengkutamanya Resiko Kredit Resiko Dimana Penerima Pinjaman Gak Sanggup Untuk Mengembalikan Pinjamannya Nah ini Makanya Penting Sekali Buat Platform Marketplace Lending Untuk Punya Kemampuan Melakukan Assessment Credit Yang Baik Nah Kami Dari Asalan Salah satu Yang Punya Tingkat Credit Lunchet Atau NPL Non-performing Loan Yang Salah satu Yang paling Rendah Di pasar Dimana Kita Waduh Lending Itu Sekitar 1,1% Kalau Dari Total Penyaluran Itu Di bawah 0,2% Nah ini Kita juga Bersyukur Khususnya Di masa pandemi Karena Di masa pandemi Usaha-usaha Banyak yang terimpact Ketika Usaha-usaha Banyak yang Terimpact Dia bisa punya Kesimpulan Untuk Bayar Pinjamannya Nah untungnya Kalau di kita Dari mulai Januari Tahun lalu Januari 2020 Kita sudah Langsung Mengasukkan Pengetatan Katinggang Jadi Beberapa Faktor-faktor Assessment Kita Perketat Monitoring Kita Perketat Kontrol Kita Perketat Kemudian Dari sisi Pemberian pinjaman Juga Tadinya Kita 70% Bentuknya Pre-invoice 25% Invoice Financing Sekarang Di balik 70% Invoice Financing 25% Pre-invoice Financing Bedanya Kalau Pre-invoice Financing Underline Bukan Invoice Underline POSPK Atau Kontrak Jadi Belum Nelesain Kerjaannya Jadi Di resiko Itu kita Kecilin Ditambah Lagi Kita Mulai Bulan Oktober 2019 Sudah ada Program Study Insurance Asuransi Kredit Jadi Kalau Bayar Dananya Lender 90% Diproteksi Oleh Asuransi Oh Oke Berarti Ada Asuransi Oke Oke Berarti Kalau Misalkan Di Era Pandemi Kayak Gini Justru Lebih Banyak Permintaannya Mas Untuk Pinjaman Ini Mas Dari Asuransi Nah Tergantung Semuanya Kalau Lebih Banyak Secara Total Mungkin Gak Lebih Banyak Karena Kelihatan Ekonomi Waktu Pandemi Mulai Perhambat Cuman Kebetulan Kita Dapat Momentum Justru Dengan Pandemi Kenapa Saya bilang Dapat Momentum Karena Selama Pandemi Itu NPL Kita Bukannya Naik Malah Turun Sedangkan Kita Kebanyakan NPL Naik Ketika NPL Naik Dia Mulai Slow Down Sedangkan Kita NPL Kita Malah Turun Jadinya Kita Dapat Lebih Banyak Deal Flow Plus Dari Sisi Pemberi Pinjaman Juga Lebih Percaya Karena Mereka Lihat Wah Di Masa Pandemi Ini Baik-baik Ternyata NPL Nah Itu Momentum Yang Malah Jadi Positif Buat Kita Di Masa Pandemi Oh Oke Berarti Memang Sebenarnya Lebih Apa Ya Lebih Berimpact Di Saat Apa Corona Ya Mas Malah Seperti Itu Tanpa Sengaja Malah Seperti Itu Oh Oke Oke Berarti Ya Berdampak Baik Untuk Akseleran Sendiri Iya Oke Oke Mas Kira-kira Kalau misalkan Dari Akseleran Sendiri Gimana Mas Memastiin Bahwa Si Pemberi Pinjaman Ini Sama Si Peminta Pinjaman Bisa Ngedapetin Apa Yang Sesuai Dengan Permintaan Mereka Gitu Iya Jadi Kalau Dikita Alun Kita Pertama Assess Dulu Penerima Pinjamannya Penerima Pinjaman Penerima Pinjaman Kita Assess Dulu Kita Lihat Tiga Aspek Aspek Keuangannya Kemudian Aspek Underline Underline Invoice Atau PO SPK Atau Kontrak Sama Aspek Credit History Kita Ada Menggunakan Teknologi Juga Pake Machine Learning Untuk Baca Pattern Dari Rekening Koran Si Debutur Si Calon Penerima Pinjaman Untuk Kita Bisa Assess Kemampuan Bayar Penerima Pinjaman Ini Plus Tadi Underline Kita Cek Tuga Ini Benar Palit Nah Enaknya Invoice Atau Pre-invoice Financing Resikonya Relatif Saya Bilang Cukup Rendah Kenapa Karena Sumber Pembayarannya Dijelas Dari Mana Yaitu Dari Pembayaran Pembayaran Kontrak Tadi Pembayaran Dari PO Tadi Nah Itu Kita Ases Kalau Udah Assessment Nya Complete Terus Terus Kemudian Kita Pampang Di platform Kita Dengan Kita Kasih Informasinya Nih Usaha ABC Dia Kerjanya Kerjain Beginian Sekarang Ada Keuangannya Seperti Ini Dia Sekarang Butuh Pinjaman Setian Pinjamannya Akan Digunakan Untuk Apa Kemudian Underlying Apa Ada Invoice Apa Nanti Si Pemerintah Dia Tinggal Masuk Ke App Kita Dia Bisa Baca Kalau Dia Senang Dia Bisa Kasih Pendanaan Jadi Dia Bisa Baca Tapi Kalau Sekarang Kalau Yang Udah Udah Jadi Pengguna Setelah Cukup Lama Yang Sekarang Kita Kita Dorong Untuk Menggunakan Fitur Auto Landing Jadi Manual Lagi Dia Cukup Supaya Mereka Nggak perlu Nongkrongin Nggak perlu Pencet Satu Satu Ini Cukup Dia Pilih Kriterianya Kriterianya Saya Mau Invoice Financing Yang Ratingnya A B Tenornya Satu Sampai Tiga Bulan Bunganya Minimal Sekian Kemudian Yang Ada Asalansi Atau Enggak Ada Agunan Bentuknya Seperti Apa Itu Dia Bisa Pilih Nanti Setiap Kali Ada Pinjaman Yang Sesuai Dengan Kriterian Diberi Itu Otomatis Terdanai Ini Ini Juga Bisa Dibuat Dengan Teknologi Oke Oke Berarti Lebih Otomatis Sekarang Untuk Bisa Milih Bisa Otomatis Oke Biasanya Ada Mas Untuk Yang Pemberi Pinjaman Ada Minimum Pembayarannya Atau Bagaimana Pemberi Pinjaman Kita Sekecil Mungkin Minimum 100.000 Rupiah Udah Bisa Jadi Pemberi Pinjaman Tempat Kita Oh Oke 100.000 Rupiah Sudah Bisa Ngasih Pinjaman Gitu Ya Betul Memang Kita Ideanya Masyarakat Indonesia Ini juga Banyak Yang Belum Pernah Berinvestasi Kalau Di Kita Nyebutnya Bukan Gak Boleh Sebut Investasi Sebutnya Pendanaan Cuman Basically Investasi Pendanaan Masyarakat Indonesia Banyak Yang Belum Pernah Even Berinvestasi Baik Itu Di Capital Market Atau Di Tempat Lain Nah Ini Sejadi Awal Bila Coba Berinvestasi Dalam Bentuk Pendanaan Dia Mulai Dari 100.000 Bisa Karena Mungkin Kalau Coba 10.000 Mereka Takut Tapi Kalau 100.000 Apalagi Kita Ada Program Kalau Daftar Pake Referral Bisa Dapat Balance Bisa Dapat Balance Dia Tinggal Top Up Berapa Oke Oke Berarti Menarik Juga Untuk Kita Invest Di Di Akseleran Walaupun Cuman Minimum Pembayarannya Cuman 10.000 Untuk Kasih Pinjeman Ke Orang Oke Jadi Ini Awalnya Oke Biasanya Yang Udah Ngasih Pinjeman Pada Ketagihan Jadi Mereka Biasanya Ketika Mereka Dapat Pembayaran Balik Dan Dapat Bunga Disitulah Mereka Gain Trust Mulai Memberikan Trust Pada Top Up Rata Tadi Kita Pada Total Average Landing Sekitar 300 Ruta Total Oh Oke Total Kan Ini kan 3 bulanan Mereka 3 bulanan Jadi 3 bulan Sekali Oh Oke Berarti Target Pemberi Pinjamannya Lebih ke Anak-anak Millenials Yang mau Berinvestasi Paling banyak Anak-anak Millenials Yang kita Targetin Semuanya Kita Targetin Anak-anak Millenials Paling banyak Kalau dari Sisi Jumlah Orangnya Kalau dari Sisi Jumlah Dananya Nah Yang 35 Sampai 55 Itu yang Lebih Banyak Jadi Anak-anak Millenials Jumlahnya Banyak Tapi Jumlahnya Orangnya Banyak Jumlahnya Belum tentu Banyak Oh Gitu Oke 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 Ya Mungkin Karena Belum Berkarir Baru Wajar Iya Berarti Memang Yang lebih Banyak Ngasih Pinjaman Nominalnya Itu Lebih Banyak Dari Yang 30-an Ke atas Betul Oke Mungkin Nanti Saya bisa Invest Di Akseleran Oh Iya Harus Kemarin Saya juga Baru Ngontak Segara Oh Gitu Baru Dari Tim CTO Kita Baru Ngobrol Sama CEO Kita Mas Hadi Mungkin Saya Kurang Tau Sama Siapa Tapi Baru Reach Out Oh Gitu Oke Karena Memang Di Kita Kita Ada Semacam Fintech Solutions Untuk Beberapa Perusahaan Fintech Jadi Kita Itu Ada Market Agregator Ada Peer-to-peer Lending Crowdfunding Sama Investment And risk Management Nya Juga Untuk Beberapa Perusahaan Fintech Juga Kalau Misalkan Jadi Kita Bergerak Di bidang Software Development Jadi Kita Emang Punya Software Yang Bisa Menganalisis Semua Yang Saya Sebutin Tadi Ada Empat Fintech Libraries Itu Jadi Memang Saya Ini Senang Bisa Live Instagram Bareng Mas Ivan Apalagi Kemarin Sudah Sempat Ngobrol Sama Sagara Mungkin Sebelumnya Terkait Kerjasama Kedepannya Terus Mas Kira-kira Aku mau Nanya Kira-kira Untuk Kedepannya Untuk Perusahaan Peer-to-peer Lending Kalian Kalau Bersaing Gimana Antara Industri Peer-to-peer Lending Ya Intinya Untuk Bisa Bersaing Harus Punya Yang Namanya Unique Value Proposition UVP Harus Punya Yang Namanya Product Market Fit Karena Produk Kita Terus Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Pasar Oke Yang Penting Makanya Harus Terus Berevolusi Terus Kalau Katanya Fintech Mau Disrupt Conventional Players Sekarang Juga Ada Potensi Fintech Mendistrap Fintech Ya kan Nah Ini Makanya Kalau Nggak mau Terdistrap Harus Terus Terus Berevolusi Nah Ini Kita Dari Asaran Juga Beradar Sebelumnya Betapa Penting Teknologi Kita Lagi Ngebangun New API Based Loan Origination System Jadi Kalau Diperbankan Kalian Punya Core Banking Core Banking Kebanyakan Pakainya Dari Vendor Yang Udah Ternama Dari Oracle Kita Basically Seperti Membangun Our Own Core Banking Tapi Untuk Marketplace Banking Ini Kita Lagi Bangun API Based Loan Origination System Dengan Harapan Sehingga Simples Product Yang Jauh Efficient Untuk Customer Kita Oke Oke Berarti Memang Ada Ada Ini Apa Namanya Ada Fitur Baru Yang Bisa Memudahkan Para Mereka Gitu Mas Betul Oke Oke Terus Mas Kalau Misalkan Dari Accelerant Sendiri Ini Kemarin Kan Aku Sempat Lihat Juga Dari Accelerant Sendiri Kan Salah Satu Fintech Masuk Peer To Peer Landing Kan Kalau Dari Accelerant Sendiri Kan Memajukan UKM Membantu UKM UKM Yang Memang Membutuhkan Dana Pinjaman Dari Accelerant Nah Gimana Mas Caranya Untuk Ngembangin Industri Peer To Peer Landing Ini Untuk 10 Tahun Kedepan Nah Untuk Untuk Ngembangin Industri Fintech Landing 10 Tahun Kedepan Yang diperlukan Dua Hal Yang Pertama Kita Perlu Lagi Melakukan Di Permane Memperkenalkan Fintech Landing Baik Untuk Calon Penerima Pinjaman Baik Itu Pelaku Usaha UKM Ataupun Consumer Landing Karena Fintech Banyak Consumer Landing Maupun Pemberi Pinjamannya Karena Masih Banyak Yang Belum Kenal Fintech Tapi Kalau Ada Kenal Biasanya Menyadari Betapa Pentingnya Values Yang Dikasih Itu Tatu Yang Kedua Kita Harus Jaga Trust Yang Ada Ini Penting Belajar Dari Contoh Yang Terjadi Di China Fintech Landing Kemudian Exploded Exploded Karena Tadinya Tidak Diregulir Kita Tidak Mau Kita Mau Jaga Supaya Kita Tepat Fehat Itu Kita Apresiasi Kepada Regulator Terus Mencoba Memperbarui Aturan Yang Ada Kan Juga Jangan Sampai Juga Jangan Over Regulator Sekarang Itu Yang Dua Hal Yang Perlu Sambil Sosialisasi Supaya Orang Lebih Banyak Tahu Sama Yang Kedua Jangan Percaya Oh Oke 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 Berarti Kan Ini kan Udah Ada Beberapa Predictions Dari Fintech Trend Development Di 2021 Contohnya Kan Ada RPA Terus Ada Digital Only Banks Terus Artificial Intelligence Sampai Ke Increase Cyber Security System Berarti Dari Accelerant Sendiri Otomatis Mengikuti Trend Fintech Yang Berkembang Saat Ini Nah Itu Pasti Tadi kan Kita Jawab Kalau Mau Stay Competitive Ya Harus Bisa Terus Berevolusi Ya Kalau Dia Tidak Berevolusi Dia Terdisrupsi Makanya Fintech Apalagi Fintech Itu kan Rohnya Harus Teknologi Nah Teknologinya Harus Di update Terus Betul Betul Makanya Harus Ikutin Trend Development Ya Mas Tiap Tahun Oke Mas Oke Mungkin Untuk Bahasan Kita Hari Ini kan Memang Fintech Itu Sebagai Cutlist Untuk Perkembangan Digital UKM Apalagi Di Indonesia Yang jumlah UKM Itu Lumayan Banyak Juga Dan Memang Untuk Fintech Sendiri Beberapa Fintech Di Indonesia Juga Sengaja Untuk Berdiri Membantu UMKM Yang ada Di Indonesia Mas Tepatnya Oke Mas Thank you Sudah Bisa Live Instagram Bareng Sagara Technology Mudah-mudahan Yang nonton Hari ini Juga bisa Kenal Apa itu Akseleran Atau Apa itu Sagara Jadi Mungkin Kedepannya Kalau misalkan Kita bisa Kerjasama Atau Kolaborasi Lagi Mengenai Fintech Development Ataupun Software Development Mungkin Bisa Bareng Lagi Kita Kerjasama Kedepannya Gitu Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Banget Mas Ivan Udah Bisa Hadir Di Acara Live Instagram Sagara X Akseleran Kemungkinan Kemungkinan Kita Juga Nanti Akan Mengundang Beberapa Anggota Fintech Lagi Yang Lainnya Untuk Ngobrol Ngobrol Bareng Sama Kita Oke Mas Ivan Thank you Thank you Udah Bisa Hadir Bye Oke Semuanya Thank you Udah Nonton Sagara X Leaders Hari ini Mudah-mudahan Kalian Juga Bisa Mengenal Apa Itu Fintech Peer-to-peer Lending Dan Juga Software Development Dari Sagara Technology Jadi Untuk Kedepannya Mudah-mudahan Kita Bisa Live Instagram Bareng Perusahaan Lainnya Dengan Beberapa CEO Company Lainnya Oke Bye Guys